Intro Hai viewers, kembali lagi kita akan membahas sebuah negara yang ada di Kepulauan Pasifik Negara apakah itu? Ya, negara Kepulauan Marsa Tetapi negara ini tidak terletak di bagian selatan Melainkan di bagian barat dari Samudera Pasifik Dan posisinya berada di tengah-tengah antara Hawaii dan juga Papua New Guinea Ternyata viewer, Kepulauan Marsal juga memiliki wilayah perairan yang sangat luas Yakni sekitar 98,5% dari total wilayah negaranya Jadi lebih banyak perairan daripada daratan Nah, total luas wilayah Kepulauan Marsal sangat kecil Bahkan lebih kecil jika dibandingkan dengan Singapura Penjelajah Spanyol Alonso de Selassar adalah orang Eropa pertama yang menemukan Kepulauan Marsal Tetapi Kepulauan ini tidak pernah dikunjungi lagi selama beberapa abad Hingga datanglah Kapten Inggris bernama John Marsal Mengunjunginya pada tahun 1788 Sehingga Kepulauan ini kemudian dinamakan menurut namanya Nah, inilah sejarahnya kenapa Kepulauan itu diberi nama Kepulauan Marsal Ini berasal dari nama orang Eropa yang mengunjungi Kepulauan tersebut bernama John Marsal Etnis yang menghuni Kepulauan Marsal adalah etnis Mikronesia Dengan bahasa resmi yang dipergunakan ialah bahasa Marsal dan juga bahasa Inggris Sedangkan jumlah penduduk Kepulauan Marsal berjumlah 58.413 jiwa Ini terhitung dari tahun 2018 Sedangkan nama ibu kota negaranya adalah Majuro Kota ini juga sekaligus adalah kota terbesar di Kepulauan Marsal Pada tahun 1982 Marsal akhirnya benar-benar merdeka dari negara manapun Dan membentuk sebuah negara baru bernama Republik Kepulauan Marsal Agama mayoritas yang dianut adalah agama Kristen Dengan 97,5% dari total jumlah penduduk Kepulauan Marsal juga merupakan rumah dari registrasi kapal terbesar kedua di dunia Kepulauan Marsal telah menetapkan dirinya Sebagai pemain industri utama dalam industri maritim Pada tahun 2017 RMI menjadi pendaftar kapal terbesar kedua di dunia Penduduknya yang ramah dan pemandangan alamnya yang indah Merupakan nilai lebih yang ada di Kepulauan Marsal Itulah sebabnya negara ini menjadi salah satu negara di dunia Yang menggantungkan perekonomiannya dari sektor pariwisata Kepulauan di Kepulauan Marsal dibentuk oleh letusan gunung berapi di dasar laut jutaan tahun lalu Ketika gunung berapi kembali tenggelam Karang-karang tumbuh dan membentuk serangkaian laguna yang dikelilingi cincin pulau karang Yang disebut atol Bikini atol adalah salah satunya Pernah menjadi tempat percobaan bom atom tahun 1946 Dimana Amerika Serikat mempergunakan wilayah ini sebagai tempat uji coba Namun saat ini tempat tersebut menjadi tempat tujuan wisata Termasuk yang suka menyelam Karena keindahan bawah lautnya yang sangat indah Banyak sekali ikan-ikan yang tinggal di bawah laut atol bikini Tempat ini menjadi daerah tujuan favorit para penyelam Satu hal yang ada di Kepulauan Marsal Jangan ragukan lagi mengenai kejernihan air laut di Kepulauan Marsal Bahkan nih ketika Inviewers sedang berada di udara pun Langsung bisa mengamati bagaimana jernih dan bersihnya laut-laut di sekitar Kepulauan Marsal Bahkan nih Inviewers Inviewers juga bisa melihat puing pesawat dari periode Perang Dunia Kedua Dari permukaan laut lho Hal ini dikarenakan karena sakin jernih dan bersihnya laut di Kepulauan Marsal Lautan Kepulauan Marsal memiliki sekitar 160 spesies rumbu karang yang sangat indah untuk diselami Pantainya yang berpasir putih juga menambah eksotisme dari negara ini Ada juga hal menarik lho di Kepulauan Marsal Rupanya nih Inviewers Kepulauan Marsal memiliki tempat penangkaran ikan hiu Siapa tau nih Inviewers ingin lihat ikan hiu Jadi bisa datang langsung ke Kepulauan Marsal Ternyata nih Inviewers Kepulauan Marsal adalah salah satu tempat suaka hiu terbesar di dunia Sayang sekali nih Inviewers Perubahan iklim dan juga pemanasan global yang terjadi saat ini Rupanya sangat berdampak buruk bagi negara yang indah ini Pulau-pulau dan juga atol di Kepulauan Marsal terkena banjirop Air tawar di negara ini juga terkontaminasi Bahkan tumbuhan di sekitar pantai menjadi mati karena tergenang air laut yang terus naik Para peneliti menyebutkan ini merupakan dampak awal Dan yang paling mengerikan adalah dalam jangka waktu 50 tahun lagi Kemungkinan Kepulauan Marsal akan tenggelam Jadi penting sekali ya Inviewers untuk kita mengetahui keadaan bumi kita saat ini Dimana bumi kita mengalami pemanasan global Yang dampaknya tentu akan dirasakan oleh negara-negara di Kepulauan Pasifik Yang memiliki area negara yang cukup kecil Demikianlah informasi mengenai seputar negara Republik Kepulauan Marsal Dan semoga informasi tadi bisa memberikan kita wawasan bahwa banyak sekali hal-hal yang menarik untuk kita ketahui Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya Biar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini Sampai jumpa